Intro Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep menggelar peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lologau hadir membuka kegiatan yang berlangsung di RMD Wakang Bungoro, Senin 26 Februari 2024. Bupati MIL dalam sambutannya, mengharapkan kepada para pelaku UMKM khususnya yang bergerak di sektor perikanan, usahanya dapat meningkat dan berkembang hingga bisa merekrut pegawai atau tenaga kerja. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep Kusumawati menyampaikan, peningkatan kapasitas pelaku UMKM sektor perikanan merupakan agenda rutin. Pelaku UMKM sektor perikanan yang dihadirkan hari ini adalah pengolah. Sebab UMKM sektor perikanan ada pemasar dan pengolah. Pengolah di Pangkep yang aktif sebanyak 30 kelompok yang rutin melakukan produksi olahan perikanan. Olahan perikanan di Kabupaten Pangkep terkenal dengan bandeng tanpa duri, abon dan bandeng presto. Peserta juga akan dilatih membuat olahan dari bahan rumput laut dan bakso ikan. Jadi hari ini kita memaksanakan agil kita berikan, kita berikan, kita berikan, kita berikan untuk pelaku UMKM sektor perikanan. Seperti sektor perikanan, karena kalau pelaku sektor perikanan yang dihadirkan pada hari ini adalah pengolah. Karena kalau perikanan musuh, ada namanya pemasar, pengolah. Pengolah kita ini yang aktif untuk pengolah ini ada sekitar 30 kelompok yang aktif melakukan pengolahan. Meskipun untuk secara keseluruhan itu sebenarnya ada lebih 50. Tetapi ada juga pengolah untuk mereka melakukan aktivitas pengolahan pada saat mereka ada pesanan. Jadi artinya tidak sekitar hari itu, tapi kalau yang tiga buli itu tadi memang sudah rutin melakukan produksi. Pengolahan perikanan kita ini adalah pengolahan. Pengolahan terbanyak itu adalah pengolahan bandeng cabut buli, bandeng presto, abon dan komoditi. Komoditi, perikanan lainnya. Bisa berikan balus, udang, rumput laut. Pada kejahatan hari ini, ada 3 narasun untuk kita bagaimana supaya UMKM ini bisa berkembang. Berkembang, tadi sampai laporan-apati bahwa harapannya kita adalah UMKM ini bisa berkembang, berarti bisa mereflux tenaga kerja sehingga mematuhkan gerita terakhir di dalam mengatasi penumpulan. Ketika mereka bertumpang, berarti mereka boleh berada di jam. Nah, pada hari ini dihadirkan dari BNI untuk persediaan permodalannya, dari penelitian kekuanan kelompok, mengadir dari PMPTSP Provinsi dan sebagainya, berikan kemampuan bagaimana mengakses perisian. Ya, legalitas usaha bagi mereka. Apalagi ini sudah tahun 2004, dimana seharusnya setiap penjata usaha ini harus didasari dengan IPB. Bukan lagi terakhir dari Pak Bisan Murata di sempat pertanyakan peserta, dimana untuk sekarang mengambil kredit usaha, ya, PUR, itu sekarang ini yang harus berseratan PDD ini, karena itu agak lagi tidak menambah dengan pemerintah. Ya, makanya kita hadirkan BDSP itu dimana mengakses perisian online, ya, OSS, yang diselamatkan ini. Ya, jadi harapannya idulah dibawa, ya, ini UMKM ini bisa ditembang. Hadir juga salah satu materi dari hari ini adalah mengatur penduduk perikanan, dimana sedentar akan dipadu, dan mengarahkan para peserta untuk praktik membuat salah satu jenis olahan, ya, dari bahan laut dan bahan-bahan lainnya, membuat bakso ikan, ya, dengan menggunakan campuran sepenuhnya bahan besarnya ikan, dan ditambah dengan selamat. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.